yo mas bro welcome back to Bojanimom hari ini saya ingin membahas tentang final rasio gear atau ukuran gear terbaik buat motor kita itu sebenarnya berapa nanti kita cari tahu cara menghitungnya dan juga kita cari tahu kelebihan dan kelemahnya antara rasio yang lebih tinggi dan juga rasio yang lebih rendah Oke sekarang kita mulai aja dari yang pertama final rasio gear ini sangat menentukan karakteristik motor kita maka dari itu ketika kita ingin mengubah rasio gearnya pastikan sesuaikan dengan karakteristik bergenera kalian sesuaikan dengan medan jalan yang kita lalui ya kan sesuaikan dengan kebutuhan jangan ikut-ikutan orang lain nanti orang lain enak kalian enggak enak malah repot sendiri sekarang kita ambil kasus aja motor CBR 150 R dia bawaannya itu memakai gear depan 15 gear belakang 45 cara menghitung rasionya gimana ini sangat mudah ya nanti akan ada tabelnya tapi nanti akan saya kasih tahu di akhir video sekarang kita hitung-hitungan manual aja CBR gear depan 15 gear belakang 45 caranya gimana caranya adalah dengan membagi gear belakang dibagi gear depan 45 dibagi 15 jawabannya berapa 3 atau 3 banding satu itu adalah rasio gear standar CBR 150 R kalau kalian mau menaikkan dan menurunkan rasio kalian patokannya adalah rasio bawaan pabriknya itu jangan berpatokan kepada motor lain karena beda motor beda rasio bawaan pabriknya 45 dibagi 15 bawah adalah tiga atau tiga banding satu artinya apa tiga kali putaran gear depan menghasilkan satu putaran gear belakang paham ya saya ulangi tiga putaran gear depan menghasilkan satu putaran gear belakang itu adalah yang dimaksud dengan rasio gear tiga atau tiga banding satu semakin tinggi rasio gear maka akan membuat motor lebih bertenaga di putaran bawah dan membuat engine lebih ringan kinerjanya nanti akan kita bahas secara spesifik ya sekarang gambaran umumnya dulu semakin rendah rasio gear maka akan membuat motor memiliki nafas yang lebih panjang disini saya mau tekankan kalau kalian mau menaikkan rasio gear maupun menurunkan patokannya adalah rasio bawaan pabriknya berapa kalian bisa naikkan dan juga turunkan jangan berpatokan pada motor lain yang spek mesinnya berbeda disini gear bisa itu hanya menyalurkan power atau energi dari engine beda engine tentunya beda juga hasilnya gitu misal temen kalian punya ninja rr kalian punya cbr ninjanya ini pakai rasio gear 2,8 terus kalian ikut-ikutan loh kok ninjanya top speednya bisa sampai 180 km per jam kok cbr-nya cuma 130 ya tentu berbeda mesinnya aja berbeda ya kan power bawaannya juga berbeda torsi bawaannya juga beda pasti hasilnya juga berbeda kalau kalian mau nyontoh itu pastikan motor yang sama speknya sama itu bisa dicontoh dan juga dibandingkan kalau motornya beda spek mesinnya beda ya tentu berbeda karena gear set ini hanya menyalurkan energi atau power dari engine motor tersebut kalian tidak bisa menuntut hal yang lebih hanya dengan mengganti gear set ini misal eh top speed awalnya itu 120 km per jam saya pengen ganti gear setnya saya turunkan rasionya supaya top speednya jadi 170 120 menjadi 170 itu tidak mungkin mustahil karena yang bisa menaikkan top speed itu kan bisa bore up tune up oprek mesinnya nggak bisa hanya dengan mengganti gear set aja jadi seperti itu ya sekarang saya mau sampaikan cara aman menaikkan dan juga menurunkan rasio gear kalau kalian mau menaikkan rasio gear itu bisa dengan menambah mata gigi ganti gear belakang menjadi dua mata maksimal ya maksimal dua mata aja itu yang direkomendasikan jangan lebih nanti tidak aman buat motornya kalian masa malah susah sendiri contoh 1445 kalian mau menaikkan rasio gear kan bisa ganti gear belakang dari 45 mata menjadi 46 atau 47 udah itu amannya dua aja kalau kita mau melakukan hal apapun itu kalau kalian mau menaikkan atau kalian juga bisa menurunkan gerak gear depan matanya dari 15 menjadi 14 atau 13 tapi kalau saya sendiri lebih mengotak atik bagian belakang aja saya bisa naikkan ke 46 atau 47 kalau mau menurunkan rasio gear kalian bisa turunkan mata gear belakang dari 45 maksimal turunkan dua menjadi 44 atau 43 udah amannya seperti itu kalau kita mau melakukan hal apapun itu pastikan jangan terlalu ekstrim jangan terlalu berlebihan kita harus mensinkronkan dengan part-part lainnya misal engine-nya masih standar kalau kita upgrade geriatnya berlebihan ya kan rasionya kita turunkan secara drastis atau kita naikkan secara drastis itu tidak sangat tidak direkomendasikan nanti malah motornya nggak enak kalian yang bawa juga susah sendiri sekarang kita bahas kelebihan dan kelemahan rasio gear yang lebih tinggi dan juga rasio gear yang lebih rendah kita ambil contoh kasus CPS 160R 15 gear depan 45 gear belakang kalau dibagi hasilnya adalah 3 banding 1 itu standarnya kalau kita naikkan rasio gearnya misal menjadi 3,1 atau 3,2 pokoknya lebih dari 3 itu yang yang pertama akan membuat motor semakin bertenaga istilahnya seperti layaknya torsinya bertambah itu bahasa gampangnya ya seperti torsinya bertambah atau tenaganya itu lebih kuat lagi lebih bertenaga di tarikan bawah untuk jarak dekat enak untuk akselerasi enak untuk stop and go enak untuk dikemacetan cocok untuk ditanjakan kuatnya untuk keluar tikungan juga mantep untuk membawa beban berat juga oke ya kan dan juga mampu meringankan kinerja mesin karena rasionya lebih tinggi jadi cocoknya di jalan yang padat jalan yang macet di perkotaan itu cocok kalau jalannya padat ya itu cocok banget buat tanjakan oke di lingkungan dengan buat kemacetan oke stop and go buat akselerasi nyilip-nyilip bermanuver keluar tikungan itu enak banget jadi cocok di perkotaan tapi kelemahannya adalah nafasnya menjadi pendek nafasnya menjadi pendek jadi sering ganti gigi itulah kenapa giri yang rasionya lebih tinggi itu cocok untuk dikemacetan karena sering ganti gigi kan wet 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 nah itu buat akselerasi enak banget gitu loh nafasnya menjadi lebih pendek tapi tenaganya lebih bertenaga daripada rasio gear yang lebih rendah untuk rasio gear yang lebih rendah dia memiliki nafas yang lebih panjang nafasnya panjang gigi 1-2 itu lebih panjang wet 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 nafasnya panjang ini cocok untuk jalan yang longgar jalan yang longgar yang lurus yang jauh untuk touring untuk perjalanan jauh perjalanan antar kota itu cocok karena nafasnya panjang tidak sering ganti gigi jadi kalau rasio yang lebih rendah akan membuat putaran atas itu lebih enak lebih nyaman nafasnya lebih panjang buat top speed juga enak walaupun top speednya bertambahnya berapa saya kurang yang tahu ya tapi yang selesai tidak terlalu signifikan kalian jangan mengharapkan top speednya nambah 100% itu enggak bisa dari 120 kok pengen ke 170 hanya dengan ganti gear set yang lebih rendah rasionya itu tidak bisa karena engine-nya masih sama kecuali kalau engine-nya juga dioprak di burab dan sebagainya itu baru bisa seperti itu tapi dengan rasio yang lebih rendah itu agak menyiksa kinerja dari engine-nya walaupun tidak terlalu signifikan asalkan kalian turunkannya tidak terlalu ekstrim itu agak sedikit menyiksa engine-nya karena dia nafasnya panjang enggak nambah-nambah giginya itu nambahnya agak lama gitu loh jadi seperti itu sekarang kita bandingkan rasio gear yang tinggi dan juga rendah contoh CBR 150R yang satu pakai gear rasio gear standar 3 yang satu rasio gearnya lebih rendah 2,8 misal terus dia berjalan wet nah yang rasio gear tiga ini kemungkinan di kecepatan 70 km per jam itu sudah ganti ke gigi 2 ini misal ya sudah ganti ke gigi 2 yang rasio nya 2,8 mungkin dia 100 km per jam baru ganti ke gigi 2 nah nafasnya lebih panjang ini nafasnya lebih pendek jadi enak buat akselasi wet wet yang cepet banget kalau ini nafasnya panjang membutuhkan track yang panjang baru kerasa lebih enak jadi ini rasio yang lebih rendah itu menangnya di track panjang jadi nafasnya itu panjang jadi cocok buat track yang panjang lurus jauh nah dia mantep banget kalau yang rasio nya lebih tinggi dia cocok buat jarak pendek jarak pendek di kemacetan buat wet 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 nah itu josh gantus banget seperti itu sekarang saya punya tabel tabelnya seperti ini ya di atas ini adalah gear depan yang di samping ini adalah gear belakang contohnya tadi CBR 150R kalian tinggal tarik aja garis lurus 15 45 kan ada garis ya kalian bisa tarik garis lurus hasilnya adalah 3 kalian langsung bisa tahu berapa rasio gear motor kalian kalau mau naikkan ya tinggal cari aja berapa kalian mau naikkan berapa tinggal tarik garis lurus sesuaikan apakah mau menaikkan apakah mau menaikkan gear belakang atau menurunkan gear depan kalian tinggal sesuaikan aja mana yang lebih cocok disini kan juga ada rasio 3 itu berbeda-beda ya kalian bisa lihat berbeda-beda kalian bisa pilih yang mana itu sama rasionya walaupun gear depan dan gear belakang berbeda tapi rasionya bisa sama kalian bisa lihat tabel ini aja pasti sudah tahu lah nggak usah saya ajarin jadi kesimpulannya kalau kalian mau menaikkan rasio gear atau menurunkan rasio gear sesuaikan dengan cara berkendara kalian karakter berkendara kalian yang kedua medan yang kalian lalui apakah di kemacetan atau di jalan yang kosong melompong atau ditanjakan atau biasanya kalian untuk touring atau untuk kebutuhan sehari-hari pulang pergi bekerja kalian sesuaikan itu jangan ikut-ikutan orang lain dan kalau kalian membandingkan dengan gear rasionya lebih tinggi dan juga lebih rendah pastikan motornya sama speknya sama jangan kalian bandingkan dengan motor yang spek mesinnya ada udah berbeda itu pasti tidak akan ketemu jawabannya tidak akan valid mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian semuanya jangan lupa tonton terus video-video Bujanimom selanjutnya selamat menikmati